Pada suatu ketika, Sang Buddha menaklukkan Mara dengan kebajikan. Pada bulan Purnama di hari kelima belas penanggalan Sakadawa, Pangeran Siddhartha duduk bermeditasi di bawah pohon bodi. Lalu beliau berkata, Selama aku duduk di sini, biarlah tubuhku rusak. Biarlah kulit, tulang, dan dagingku membusuk. Tapi sebelum aku meraih pencerahan, aku tak akan bergeser dari tempat ini. Demikianlah ikrar luar biasa telah diucapkan oleh Pangeran Siddhartha. Di pertengahan meditasi beliau, pada saat itu, Mara datang bersama pasukan dan mulai menyerang Sang Pangeran. Hujan senjata berjatuhan, namun tak sanggup melukai Sang Pangeran. Gadis-gadis cantik Putri Mara menggoda. Namun, Sang Bodhisatwa Pangeran Siddhartha tetap tak bergeming. Mara kemudian berteriak marah, Bagaimana engkau bisa meraih pembebasan hanya dengan bertopang pada kebajikanmu? Sang Bodhisatwa menjawab, Engkau telah melakukan satu kali pengorbanan yang berlimpah ruah. Dan kebajikan darinya telah menjadikanmu penguasa dunia hasrat. Di sisi lain, aku telah melakukan banyak sekali pengorbanan yang melimpah ruah. Kemudian, Mara menyahut dengan tidak terima. Pengorbanan yang kulakukan sangat berlimpah dan tanpa celah. Engkau sendiri adalah saksinya. Tapi, apa yang engkau lakukan tidak disaksikan oleh siapapun. Sehingga apa yang engkau katakan tak lain daripada omong kosong. Siddhartha lalu menjawab, Bumi ini adalah saksiku. Sembari menekan Bumi dengan tangan kanannya, Lalu munculah setawara. Seorang Dewi Bumi yang cantik jelita sambil berkata, Oh yang tertinggi di antara semua malu hidup. Demikianlah adanya. Apa yang engkau katakan sepenuhnya benar. Demikianlah kesaksian setawara. Lalu ia lenyap. Mara yang mendengar sendiri kesaksian Dewi Bumi beserta seluruh pasukannya pun tercerai-berai. Wah, semuanya langsung pergi. Mara pun hilang dan lenyap. Purnama bersinar, Pencerahan pun telah sempurna dicapai. Buah dari kebajikan tak lain daripada kebahagiaan sejati. Dan lenyapnya semua penteritaan, Upaya yang berhasil dari seorang makhluk yang baju. Demikianlah Siddhartha menjadi sang Buddha dan meraih inti sari nirwana yang penuh kedamaian, setelah berhasil menaklukkan Mara. Dari cerita ini, kita membutuhkan himpunan kebajikan yang tak terhingga banyaknya untuk meraih pencerahan yang sempurna. Mari kita meneladani jejak pangeran Siddhartha dan mulai menghimpun kebajikan untuk pencerahan kita melalui program Sakadawa Lenten Festival di Biara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.